bau, durian sama bau halo bapak ibu dan para endolers jumpa lagi dengan santo sapi untuk hari ini saya tidak akan masak saya hari ini ingin membuat sesuatu yang sehat ya hari ini saya ingin membuat jus loba katanya jus loba itu bisa untuk obat kolesterol kolesterol itu cirinya apa? katanya karena sering kesemutan tangan kaki itu itu salah satu ciri yang paling gampang diketahui untuk kolesterol tapi benar enggaknya juga saya enggak paham saya kan cuma baca di internet terus kata-kata tetangga juga seperti itu ya nurut saja padahal makanan saya kan bukan yang high class kayak gitu cuman apa sih gorengan tempe, gorengan tahu, nyantan ini, nyantan itu eh ternyata itulah yang bikin kolesterol gorengan dan santan enggak apa-apa walaupun jus yang akan saya buat ini jus loba yang baunya amit-amit jaman bayi tapi saya rela minum jus loba ini daripada saya harus disuntik karena disuntik adalah sesuatu hal yang paling menakutkan bagi saya terakhir disuntik itu saya tahun 2000 eh belum tahun 2000 tahun 1998 atau 1999 ya habis kecelakaan itu disuntik terakhir dan sampai sekarang saya enggak kepengen disuntik lagi cuman saya pusing nih setelah besok apa di awal tahun kan ada penyuntikan supaya kebal penyakit corona itu apa sih suntik apa lupa namanya nah itu saya sakit kepala itu enggak disuntik saya takut kena corona disuntik saya takut suntikannya itu ya jadi kalau untuk yang bau-bau kayak model loba kayak gini saya masih sanggup semoga saja sanggup ngempun ikuti saja video santosapi yang mungkin enggak akan panjang ini ikuti dari awal ini enggak akhir nge orang pendek videonya bantu subscribe bagi yang belum bantu like, komen, dan share bagi semua yang menonton video saya ya hari ini video penyiksaan untuk saya ngempun langsung di cat jus bahan lengkap untuk membuat jus loba ini ada tiga pertama tentu saja loba ini loba nya tinggal separuh kemudian ada kemiri dan ini ada nanas ini nanas nya akan saya pakai semua ya jadi semoga bisa menutupi aroma yang sungguh aduhai dari loba ini berhubung blender saya sudah merknya AC Rehe jadi ini akan saya keprek dulu seperti ini dan loba nya pun akan saya iris udah kalau untuk nanas nya kan udah diiris saya beli nya kayak gini bentuknya sudah sekarang kita tinggal masukkan ke blender bahan-bahannya dimasukkan semua ini cuma tiga bahan saja nge jangan ditambah dengan gula atau apa dengan perasa-perasa lainnya ini aromanya sudah kayak gas bocor tambahkan air sedikit saya sekitar satu gelas supaya gampang saat di blender tuh kan AC Rehe baru kayak gini udah macet-macet ini memang dodol-dodol-dodol nya ini begini aja udah nggak sanggup udah diiris-iris kurang apa lagi coba masih oke lah baunya nggak sesadis yang saya bayangkan bapak ibu ini jus lobak nya warnanya kuning-kuning pucat seperti ini dan ini aromanya aduh hai tapi masih bisa saya terima nalar lah untuk aromanya ini mirip-mirip bau jus mengkudu sekarang saatnya pengiksaan ini campuran dari bau durian sama bau mengkudu yang udah mateng di jus bareng coba bentar ya ini kental banget tuh kental banget akhirnya kurang apa ya tadi ya tapi daripada disuntik hmmm hmmm bisa ini bisa lanjut walaupun kayaknya nelen kayak nelen kodok kayak gitu masih bisa makan ada rasa-rasa panas di daerah sini di daerah sini tuh baunya lama-lama gak gak nyonyos lagi makin bisa diterima hmm udah gak bau lagi berarti tadi saya alay mungkin ya tapi ini udah oke-oke aja kok baunya pertama aja tadi ngok kayak gitu tapi lama-lama biasa aja gitu ya sedikit lagi nanggung makin kesini rasanya gak enak makin pedes baunya makin hilang tapi makin pedes ya pokoknya gak enak sedikit lagi ini udah susah makannya tinggal sedikit susah makannya gak usah aja ini ya tapi daripada disuntik udah anggap saja saya udah sehat ini katanya minum beginian itu cukup 6 bulan sekali itu sudah bisa membantu mengurangi kolesterol yang ada di badan ya semoga betul saja dengan minum ini 6 bulan sekali saya akan bebas dari rasa kesemutan kesemutan ini tangan kanan saya sering banget kesemutan aromanya betul-betul aroma durian dan saya paling benci itu buah durian ya sudah semoga saya bisa sehat dengan minum ini itu masih ada separoh mungkin nanti saya akan menyiksa tetangga saya dengan suruh minum ini orang rambunnya ini dia duduk disini orang duduk orang 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 dia duduk terus dia terkocok-kocok masih aku mau besok kelas sampai limang menit hai 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 wilayah rohbak karo nanas karo pun neri aku karo miri itu Oh itu batu berat ini Oh ya ya seber buku langsung aku ngak kipas dan anu waka ngomong ngomong disarankan disarankan sayang itu nyampasnya kan itu mending pas awal-awal di blender terus tutupnya di blender dibuka makmuk agar kaya kasih kasih apa itu keluar semua eh Waalaikumsalam Arap ikh ngombek ini cepet ikut ya tapi tak video-video ini Mbak Linsy monoko aku menangku kan ini lawang-lawang kan ngombek ngombek ini kira malah manjur gitu lah ngombek ditutup irong desain kok menerobongan di itu Hai ya rasanya sih enggak itu cuman baunya baunya mah bereng Hai ikh ngombek sampai enggak enggak mentahkabeh itu macam mana baunya dintakekwis diri meneh bonya enak tapi habis enggak enak rasanya kayak rasa itu ya aku udah bosok udah demikian saja acara bukan masak-masak acara penyiksaan hari ini sampai jumpa di video berikutnya Gek tetap jaga kesehatan gunakan masker kalau keluar rumah Santo sapi mohon pamit sampai jumpa di video berikutnya bye 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 Sampai jumpa di video berikutnya